Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melaporkan bahwa ada 3 anak yang meninggal dunia dengan dugaan hepatitis akut yang misterius pada April lalu. Terkait temuan tersebut, Kemenkes meningkatkan kewaspadaan dan tengah melakukan investigasi untuk mencari tahu penyebabnya. Sebelumnya, Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga telah menyatakan kejadian luar biasa atau KLB pada kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika, dan Asia. Dikutip dari laman resmi Kemenkes RI, serangan hepatitis akut misterius terjadi dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. 3 anak tersebut sebelumnya dirawat di RS UPN Dr. Chip Tomangunkusumo, Jakarta. Mereka dirujuk dari rumah sakit yang ada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Gejala yang ditemukan adalah mual, muntah, diare berat, demam, kuning, kejang, dan penurunan kesadaran. Terkait hal ini, Kemenkes melakukan investigasi melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Jurubicara Kementerian Kesehatan Dr. Sitina Diatar Misi meminta masyarakat untuk melakukan tindakan preventif seperti mencuci tangan hingga menjaga kehigienitas makanan. WHO pertama kali mendapat laporan pada 5 April dari Inggris Raya soal temuan 10 kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya. Kasus ini terjadi pada anak usia 1 bulan hingga 16 tahun. Tercatat sudah ada 170 kasus yang dilaporkan dari 12 negara di Eropa, Amerika, dan Asia. Penyebab penyakit ini masih belum diketahui. Hasil pemeriksaan terhadap virus hepatitis tipe A, B, C, D, dan E tak ditemukan sebagai penyebabnya. Kasus ini juga tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19. Hal ini dipastikan oleh Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau ID Prof. Zubairi Jurban dalam akun Twitternya. Prof. Zubairi mengatakan hipotesis tersebut tak didukung data lantaran sebagian besar anak-anak yang terkena hepatitis akut justru belum mendapat vaksinasi COVID-19. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!